Jadi saya melihat paduan suara gereja yewan kita itu yang paling penuh dengan anugerah dan juga kasih Tuhan. Jadi saya bisa melihat yang komposer untuk paduan suara yaitu Penatuan Noh, dia telah berdoa sepanjang satu minggu untuk memberi paduan suara terbaik untuk saudara-saudari. Mari kita melakui iman kita bersama-sama, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita memberi salam kepada kanan, kiri, saudara yang beribadah secara offline dan juga online. Mari kita menjadi hamba Tuhan yang menjadi baik dan setia. Saya akan memberi firman Tuhan dengan judul penilaian mutlak dari Tuhan. Biasanya firman yang kita baca hari ini itu firman yang dipakai pada saat ada pelantikan Dewan Pengurus Gereja. Karena ini berhubungan dengan talenta yang Tuhan putihkan kepada kita masing-masing. Jadi pada saat kita mencoba mencoba mendapatkan jabatan dari Tuhan, jabatan dari gereja, pastilah kita evaluasi diri dan juga mencoba merangkung sepanjang kehidupan kita bagaimana Tuhan memakai kita sepanjang hidup kita. Jadi pada saat kita mengakhiri tahun atau kita mengakhiri proyek, pastilah kita tutup buku. Tapi bukannya pada saat sudah pada akhir proyek itu kita tutup buku, tetapi setiap kita mengakhiri hari, kita harus tutup buku. Mengapa? Memang ada akhir dari kehidupan kita, tetapi setiap hari itu adalah jadwal Tuhan. Jadi kita harus tutup buku dan merangkung kembali apa yang kita telah lakukan selama sepanjang hari, karena kita tidak tahu satu titik ke depan. Jadi kalau kita melihat, ada penilaian dari Tuhan untuk melihat diri kita. Satunya pakai sistem penilaian relatif dan ada sistem yang penilaian berkelan. Jadi kalau penilaian relatif itu adalah penilaian dikasih sesuai dengan, membandingkan satu dengan yang lain. Jadi contohnya kalau kita melihat studi atau pembelajaran di dalam sekolah, pastilah kita melihat anak ini memiliki nilai lebih tinggi daripada anak yang lain, berarti standarnya untuk memberi nilai adalah saling membandingkan. Jadi 10% dari seluruh isi kelas mendapatkan A. Dan top 20% dari seluruh kelas mendapatkan B. Tapi kalau misalkan penilaian mutlak, kita menentukan standar yang mutlak, seperti anak-anak yang telah mendapatkan nilai lebih dari 95, semuanya A. Jadi sama seperti itu, kita bisa melihat penilaiannya itu ada dua sistem, yaitu penilaian relatif dan penilaian mutlak. Jadi pentingnya adalah bukan kita ambil dari berapa nilai yang kita telah terima, tetapi seberapa banyak kita telah tantang diri untuk mendapatkan nilai yang berkenan di hati itu. Tetapi banyak orang yang salah paham, mereka lebih fokusnya kepada seberapa banyak ia telah terima. Itu apa yang terjadi, kita jadinya bersungut-sungut. Masa aku orangnya sebanyak ini, jadi aku orangnya setinggi ini, hanya sebatas ini, kenapa aku hanya diberi nilai yang sebegini saja. Jadi secara otomatis, pastilah ia akan bersungut-sungut. Kalau begitu, tidak mungkin iman kita akan bertumbuh. Kita tidak bisa bersatu, kita tidak bisa oneness. Jadi ada alasannya kenapa saya memastik, saya menentukan judul firman hari ini itu penilaian mutlak dari Tuhan. Jadi saudara, jangan terikat, jangan terjebak dalam penilaian relatif ini. Itu berarti kehidupan beriman saudara sudah salah. Jadi jabatan apa yang saya telah terima di dalam gereja itu tidak penting. Yang lebih penting adalah seberapa banyak tantangan yang saudara telah lakukan dengan iman saudara untuk melakukan jabatan ini. Jadi itu yang lebih penting. Jadi saya pernah cerita pada minggu lalu, ada seorang penatua yang tadinya, dia hanya penatua sebagai member biasa, tetapi setelah ia dilantik sebagai ketua dari tim Dewan Pengurus Gereja, khusus untuk ibadah penghiburan di rumah duka, ia itu, ia pastilah susah untuk menghadapinya karena itu adalah jabatan yang paling susah dilakukan. Karena jamnya, biasanya jam subuh dan malam-malam, jadi harus pintar untuk mengatur waktu. Tetapi apa yang ia telah lakukan, ia begitu berdoa dan begitu fokus untuk melakukan tanggung jawab sebagai jabatan barunya itu, oleh karena itu ia telah belajar untuk pengurusan jenazah. Hingga ia mulai belajar bagaimana mengurus jenazah dengan baik. Dan dia mencoba untuk mengurus jenazahnya, dan coba bertemu dengan keluarganya satu persatu, dan belajar, dan setelah itu dia memiliki jalan untuk meninjili. Coba lah saudara bayangkan, orang-orang kayak terharu melihatnya. Jadi orang ini katanya datang dari gereja, tetapi ia begitu sepenuh hati untuk mengurus jenazah keluarga kita sendiri. Dan pada saat saya melihat bapak ini, pada saat saya melihat penatua ini, saya merasa sangat bersyukur saya memilih beliau untuk menjadi ketua pengurus gereja yang khusus untuk ibadah penghiburan itu. 99 persen orang mereka terjebak dalam penilaian relatif. Jadi janganlah saudara pun terjebak bersama-sama. Jadi pada minggu lalu, saya sudah memberi perumpamaan mengenai 10 gadis, supaya kita selalu sadar secara rohani dan memiliki hikmat untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik secara rohani. Jadi ini adalah semua firman yang Yesus yang katakan kepada kita. Jadi melalui ini, kita telah menerima jabatan dari gereja. Jadi kita harus hidup yang dapat memberi pengaruh kepada orang lain secara rohani. Jadi kita harus hidup yang dapat memberi pengaruh kepada orang yang tidak percaya. Inilah firman yang kita akan bacakan hari ini. Jadi jabatan apapun yang saudara milik di dalam gereja, dan pelayanan apapun yang saudara lakukan di dalam gereja, saudara harus mengaplikasikan penilaian mutlak dari Tuhan, bukan dari manusia. supaya saudara dapat memberi pujian dari Tuhan Allah yang mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Mari kita melihat subjudut pertama, kehidupan dengan perjanjian yang terus menantang diri. Saya akan membacakan ayat 14 dan 15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergi dan keluar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua, dan yang seorang lagi satu. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi, kita bisa melihat ada orang-orang yang telah dititipkan hartanya oleh Tuhannya. Dan kita bisa melihat ada yang dititipkan dua talenta, dan ada yang dititipkan satu talenta. Jadi, ada yang lima talenta juga. Jadi, kalau kita melihat, kalau satu talenta itu sekitar dengan uang pada saat ini, itu 90 juta rupiah. Tapi pada saat kita membaca perumpamaan talenta ini, banyak sekali yang salah paham. Karena lebih fokus kepada jadi berapa banyak talenta yang dia telah terima. Ini adalah pemikiran yang hitung-hitungan manusiawi. Itu sangat manusiawi sekali. Jadi, janganlah saudara berpikir talenta ini secara kuantitas. Jadi, dengan standar apa dikasih talenta, mempercayakan harta kepada mereka sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, Tuhan telah memberi karunia dan juga sifat dan juga talenta yang sesuai dengan kita masing-masing. Di sana, Rasul Paulus memakai Rasul menjelaskan hal itu sebagai karunia dan dalam teologi Kristen istilah karunia atau istilah karunia itu dalam bahasa Yunani dikatakan karismata. Jadi, itu merupakan anugerah spiritual yang diberikan kepada semua orang percaya untuk menjalankan pelayanan mereka di gereja. Tapi, dari karismata itu, kara itu artinya sukacita. Jadi, orang yang telah menerima jabatan dari gereja itu, bukannya ia harus bertanggung jawab, tetapi ia harus bersukacita dulu. jadi buktinya bahwa ia tidak menikmati sukat, ia tidak menikmati jabatan, berarti ia tidak ada sukacita. Karena semua orang berbeda, semua karunia berbeda, semua karunia orang berbeda-beda. Oleh karena itu, pastilah pembagian talenta juga berbeda-beda. Tapi, kalau itu adalah talenta yang sesungguhnya, pastilah kita sukacita. Di dalam gereja Yom, banyak sekali orang-orang yang bersukacita untuk melakukan jabatannya mereka. Jadi, Yesus memberi perumpamaan tentang talenta ini kepada kita semua sebelum ia diangkat. Artinya apa? Pada saat kita hidup di dunia ini, kita harus dipakai oleh Tuhan untuk pelayanan Tuhan tanpa membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi, saya juga telah mendapatkan saya jadi, saya menonton semua program-program internship yang telah yang sedang diadakan dari Departemen Khusus untuk Mahasiswa-Mahasiswi di dalam gereja Yewon. Jadi, ada seorang profesor yang telah mengalami kebakaran melalui melalui kecelakaan mobil. Coba bayangkan, beliau ini perempuan dan ia adalah orang Kristen. Ia menjalankan kehidupan Kristen itu dengan baik. Tetapi, coba kita bayangkan kita itu di posisinya dia, dia telah menjalankan kehidupan beriman dengan baik tetapi tiba-tiba ia telah mendapatkan musibah seperti itu. jadi pada saat saya membacakan laporan-laporan dari pendeta-pendeta yang lain, begitu banyak sekali orang-orang yang menderita orang-orang yang banyak menderita dan berduka cita karena kondisi dan lingkungan. Coba sahabat-sahabat bayangkan, kalau yang profesor yang tadi saya sebut itu, bukannya ia yang nyetir mobil juga, tetapi kakak sebelahnya dia yang nyetir mobil, tetapi ia mengalami kecelakaan sehingga ia harus seluruh kulit tubuhnya telah terbakar sehingga wajahnya dia itu agak susah untuk dipulihkan lagi dan sampai sekarang masih dalam proses pemulihan. Jadi cobalah saudara bayangkan, ada orang yang lebih tidak sehat dalam kondisi yang lebih parah daripada kita tetapi kita tidak berusuka cita. apalagi kita telah mendapatkan jabatan dari gereja, tidak mungkin kita bisa bersungguh-sungguh. Tetapi banyak sekali orang yang bersungguh-sungguh karena ia tidak mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, yang lebih besar. Banyak orang yang melihat jabatan dari gereja itu sebagai bentuk hierarki atau urutan tingkatan atau jenjang jabatan dari atas ke bawah ke bawah dari bawah ke atas. Saya merasa saya akan dikasih jabatan yang tinggi seperti itu di dalam gereja. Saya kecewa sama gereja ini. Jadi ada orang yang bersungguh-sungguh seperti itu juga. Orang yang bersungguh-sungguh seperti itu dia tidak ada ini di dalamnya. Pasti akan dipermaikan oleh setan dengan memberi rasa kecewa dan rasa ngambek dan rasa tidak dihargai. Terus apa yang terjadi? Mereka tidak ada rasa lagi. Sudah mati rasa pada rasa mereka melakukan pelayanan. Apakah gereja memberi gaji kepada mereka? Tidak ada. Hanya dititipkan karena kita harus berhadapan orang-orang banyak sekali orang-orang yang bersungguh-rangut apalagi yang tidak berjabatan apa-apa tetapi ia telah ikut sana sini untuk memberi sungguh-sungguh kepada orang-orang yang malah membuat orang-orang yang melakukan pelayanan itu jadinya letih dan lesuh karena mendengar kata-kata dari dia. Jadi apakah ini adalah pimpinan dari roh kutus atau pimpinan dari sejatan? Jadi orang yang seperti itu sampai generasi berikutnya saja bisa hancur karena jabatan itu memang jalan untuk mendapatkan berkat tetapi juga tanggung jawab yang begitu besar begitu luar biasa jadi cobalah saudara bayangkan orang-orang yang telah melesetkan orang yang telah menyesatkan saudara atau saudari yang lain ia akan diberi upanya jadi kita harus keluar dari sikap kita yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak jadi gereja tahu dan Tuhan yang tahu jadi kita harus benar-benar fokus kepada kerajaan Tuhan Allah dan memberi segalanya kepada Tuhan dan mereka semuanya terjebak dalam jadi orang lain telah mengenal saya atau tidak dengan jabatan setinggi itu dan pastilah datanglah jadwal pada akhirnya yaitu jadwal untuk tutup buku jadwal 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 kalau saya sebagai pendeta saya yang bertanggung jawab untuk menentukan siapa yang akan membawa siapa yang akan bertanggung jawab atas jabatan ini oleh karena itu kalau saya melihat kalau ada saudara-saudari yang tidak bisa fokus untuk melakukan jabatan dari gereja itu terpaksa saya harus kasih jabatan tersebut kepada orang lain apa yang dikatakan oleh Tuhan dari Galatia 6 ayat 7 jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang kita berorang itu juga akan dituainya jadi saudara telah tanam apa apakah saudara sudah menabur doa apakah saudara menabur ketidakpercayaan apakah saudara menabur firman pasnya akan dituai juga jadi Tuhan telah menitikan talenta kepada saudara berarti saudara telah diberi kesempatan walaupun kita memiliki banyak kekurangan tetapi kita diberi tetap diberi kesempatan baru dan kita tidak boleh kehilangan kesempatan tersebut jadi orang yang telah dititikan dua talenta dan juga lima talenta mereka langsung memakai mereka langsung memakai talenta tersebut untuk menghasilkan laba jadi kita bisa melihat mereka itu langsung menunjukkan melalui perbuatannya jadi kita bisa melihat dari ayat 16 segera pergi lah hamlah yang menerima lima talenta itu ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta jadi ini kita bisa melihat dari perbuatan kita jadi kita harus memiliki iman untuk turun ke dalam perbuatan langsung ketindakan yakubus melakukan bahwa kalau misalkan iman itu tidak ditunjukkan melalui perbuatan itu adalah iman yang mati ya kalau kita mau memberi alasan banyak sekali alasan yang lain sekarang lagi COVID-19 semuanya sama tetapi setan ini terus mengganggu kita supaya kita tidak bisa beribadah bersama-sama dan tidak bisa bertemu tetapi walaupun dunia ini diatur oleh setan tetapi Tuhan Allah yang telah memenangkan segalanya jadi kita bisa melakukan segalanya di dalam Tuhan kalau gereja kita tidak ada hubungannya dengan kita dengan COVID-19 itu kalau saudara pribadi bagaimana apa yang saudara lakukan apakah saudara main-main saja itu adalah satu talenta jadi saudara jangan memberi alasan kalau saudara hanya menerima satu talenta dan tidak melakukan apa-apa jadi coba saudara mendengarkan forum dari pendeta-pendeta dari gereja lain kalau kita melihat menontonnya dari televisi mereka itu begitu loyal dan lemes karena mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena COVID-19 itu padahal kita sudah diberi segalanya dari Tuhan diberi kuasa sebagai anak Tuhan tetapi masa kita hanya berdiam saja kalau kita terus dianiaya dan kita berdiam kita tidak bisa membawa Injil ini ke seluruh dunia apa yang terjadi pada saat orang-orang menerima Injil dan memiliki jawaban atas seluruh hidupnya bahwa Yesus adalah Kristus mereka langsung mengatakannya itu kepada orang lain jadi jadi coba saudara bayangkan Saul ini dia yang tadinya menganiaya dan membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus tapi ia telah berubah di Kisah Rasul 9 ayat 20 disana dikatakan ketika itu juga ia beritakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak anak jadi mereka semuanya kaget orang-orang Yahudi mereka yang kaget kenapa Saul yang tadinya menganiaya orang-orang Kristen tetapi tiba-tiba dia berubah dan dia yang menyiasikan Yesus mereka semuanya pada kaget jadi jadwal Tuhan Allah itu tidak ada pada besok hari tapi ada pada hari ini kalau setan akan terus menipu kita dan akan terus membohongi kita besok aja lusa aja minggu depan saja nanti saja setelah selesai covid saja itu adalah strategi setan selalu mengundur nanti nanti oleh karena itu kita harus mengambil perbuatan yang bertolak balik belakang jadi kita harus melakukannya itu saat ini sekarang jangan sampai jabatan saudara direbut direbut oleh orang lain jangan sampai saudara melakukan segalanya hal sesuai dengan kenyamanan saudara dengan enaknya saudara karena itu adalah alasan pas saudara pernah mendengar yang bernama Jack Ma dia adalah orang terkaya di China yaitu pendiri Alibaba yaitu online shop di China dan ia mengatakan bahwa banyak orang bermental miskin apa yang ia katakan katanya orang-orang yang miskin itu adalah orang-orang yang paling susah untuk diajak kerjasama mengapa pada saat mereka diberi kebebasan mereka bilang itu adalah strategi dan pada saat kita membahas tentang bisnis kecil mereka mengatakan itu tidak bisa menghasilkan uang dengan banyak dan pada saat kita bahas tentang bisnis besar mereka bilang tidak ada uang dan pada saat diajak untuk mencoba sesuatu yang baru mereka bilang tidak ada pengalaman dan pada saat kita mengajak untuk membuka bisnis baru mereka bilang aku bukan ahlinya jadi mereka memiliki kesamaan jadi ada kesamaan bagi orang-orang yang miskin mereka suka bertanya pendapat orang lain di dalam internet dan mereka suka mendengarkan kata-kata dari teman-teman yang tidak ada harapannya memang mereka bisa berpikir lebih banyak dan lebih dalam daripada profesor di universitas tapi mereka adalah orang buta yang jauh lebih tidak bisa melihat daripada orang yang buta sesungguhnya jadi cobalah bertanya kepada mereka apa yang mereka bisa lakukan mereka tidak bisa menjawab apa-apa jadi daripada saudara berpikir terlalu dalam cobalah saudara melakukan segala melakukan apapun langsung pada saat ini jadi jangan jadi jangan beralasan jangan jadi jangan mencari alasan langsung sekarang aja lakukan just do it right now lakukan sekarang juga jadi supaya kita bisa kaya secara rohani dan juga jasmani tantangan itu sangat penting tapi tantangan itu harus berdasarkan dengan perjanjian apa yang dikatakan oleh Kaleb Tuhan berikanlah gunung ini kepada Tuhan tidak ada orang yang tidak ada orang yang berani untuk pergi ke sana karena semuanya takut tetapi apa yang dikatakan oleh Kaleb berikanlah itu kepadaku jadi dia tantang imannya dia apa karena Kaleb ini orangnya pintar karena ia percaya kepada Tuhan Allah yang memiliki segala kuasa Tuhan yang maha usah oleh karena itu ia telah menjadikan ini platform yaitu untuk mencoba segala sesuatu dengan perjanjian dan ia langsung nantang diri jadi coba kita bayangkan dan kita evaluasi diri kita sudah ditetikkan jabatan oleh Tuhan apakah kita benar-benar memakai sepenuh hati melakukan jabatan ini apakah kita benar-benar berdoa untuk jabatan ini saya sendiri yang mengalaminya jabatan itu adalah jalan pintas untuk mendapatkan berkat ternyata jabatan yang saya telah terima dari gereja itu yang menyembuhkan segalanya semua rasa yang saya miliki yang suka membandingkan gereja yang tidak pede yang introvert jadi tidak berani untuk mengatakan ini itu di depan orang banyak itu semuanya Tuhan sembuhkan hanya melalui jabatan dari gereja jadi yang menjadi kemampuan kita menjadi kuasa kita yang memenuhi kita memenuhi semua kebutuhan kita saya percaya Tuhan yang seperti itu akan memberkati saudara sudut kedua adalah kehidupan yang bersifat laba bagi injil jadi saya akan membacakannya ayat 19 untuk saudara ayat 19 mengatakan lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka jadi saudara harus melihat bahwa ada saatnya untuk perhitungan dan apa yang dilakukan oleh dua hamba itu mereka telah menghasilkan laba dan berikan itu kepada Tuhannya dan apa yang dikatakan oleh Tuhan itu baik sekali perbuatamu itu hai hambaku yang baik dan setia engkau telah setia dalam perkara kecil aku akan memberikan kepadamu tanginjab dalam perkara yang besar masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu jadi pada saat ada perhitungan seperti itu bagaimana satu hamba yang telah menerima satu talenta dia malah mencari alasan dan dia menyalahkan Tuhan apa yang dikatakannya Tuhan aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat dimana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat dimana Tuhan tidak menabur karena itu aku takut dan pergi menyembuh ikannya talenta Tuhan itu di dalam tanah jadi menyalahkan pengurus gereja yang lainnya tapi dia malah bersungguh-sungguh terus apa yang dilakukan oleh Tuhan itu Tuhan mengatakan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap disanalah akan terdapat ratap dan kertak jadi pada saat saudara melihat saat perhitungan ini pada saat saudara tutup buku apa standar penilaian Tuhan Allah yaitu saudara harus memiliki kehidupan yang laba untuk Injil jadi bukannya untuk saudara sendiri untuk Injil itu jadi bukannya akunya terkenal atau tidak jadi bukannya saudaranya jadi terkenal atau saudaranya menjadi kaya tetapi melalui kehidupan saudara berapa banyak berapa besar pengaruhnya Injil kepada orang lain ada satu cerita yang dari orang-orang Yahudi pada zaman dimana orang-orang Yahudi di Aniaya jadi pada saat waktu itu adalah pada saat dimana negara Jerman mereka memperluaskan daerah mereka dan pada saat itu banyak sekali orang-orang Yahudi yang telah dibunuh dan salah satu orang Yahudi mereka salah satu orang Yahudi ia telah menjalankan kehidupan yang normal biasa ia tidak menantang orang Jerman atau ia tidak memberi kerugian kepada orang lain tetapi ia tetap dibawa dibawa di Aniaya jadi dalam perjalanannya itu ia bersungguh-sungguh aku tidak pernah menantang Jerman atau aku tidak memberi kerugian kepada orang lain kenapa aku harus dibunuh kenapa mereka mau membunuh aku dan ada orang di sebelahnya dia mengatakan karena kamu tidak melakukan apa-apa jadi kamu layak jadi maksudnya kalau saudara tidak melakukan apa-apa apakah itu adalah layak yang saudara apakah saudara layak untuk layak untuk dipuji oleh Tuhan Allah coba kita melakukan segalanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan untuk melakukan jabatan untuk bertanggung jawab atas jabatannya itu tetapi malah kita rugi malah kita malah kita mendapatkan hasil yang merugikan kalau gitu apakah Tuhan akan membiarkan saudara seperti itu apakah Tuhan akan apakah Tuhan akan memarahi saudara karena saudara tidak mendapatkan hasil atau saudara tidak menisahkan laba untuk Tuhan tidak saudara akan malah diberkati oleh Tuhan saya sebagai pendeta saja selalu diberi kesempatan oleh Tuhan jadi kita telah melakukan segalanya dengan sepenuh hati dan segenap jiwa kita melakukannya kalau itu ada alasannya juga kenapa Tuhan mengizinkan seperti itu dan oleh karena itulah tidak ada yang siasya di dalam Tuhan malah yang menjadi siasya adalah kita tidak melakukan apa-apa dan suka dan suka mengimajinasikan hasil yang hasil dari perbuatan yang kita tidak lakukan sehingga kita tidak berani untuk melakukan apa-apa jadi cobalah saudara memiliki kesadaran kesadaran akan betapa pentingnya peran saudara di dalam gereja ini supaya saudara memiliki harapan supaya saudara memiliki semangat untuk dipakai oleh Tuhan kesimpulannya adalah di Amerika Serikat ada panggilan untuk orang-orang yang suka males dan orang yang suka mengerjakan suatu pekerjaan dengan dengan cara tidak begitu memberi hati yaitu panggilannya berkata Mr. Harding kenapa orang-orang yang seperti itu disebut Mr. Harding karena di Amerika Serikat ada seorang presiden yang ke-29 yang bernama Warren G. Harding jadi panggilannya itu seolah-olah kamu itu Mr. Harding yang pernah menjadi presiden di Amerika Serikat mengapa? karena presiden itu memang presiden yang dipilih menjadi presiden yang paling buruk dalam sejarah Amerika karena ia menjanjikan banyak hal ia menjanjikan banyak hal pada saat pemilu ia menjanjikan banyak hal pada saat pemilu berlangsung tapi setelah ia dilantik sebagai presiden ia tidak melakukan apa-apa tetapi malah dia memiliki banyak sekali masalah skandal oleh karena itu orang-orang yang suka menjanjikan banyak hal tetapi tidak melakukan apa-apa itu disebut sebagai Mr. Harding cobalah saudara bayangkan kita sedang beribadah kita tetap beribadah walaupun kita berada di lingkungan yang yang sudah mendekati akhir hidup seperti COVID-19 dan juga banyak musibah dan juga banyak bencana alam dan lain-lain tapi di dalam kondisi yang seperti itu janganlah kita menjadi Mr. Harding setan setan akan terus mengganggu kita supaya kita tidak melakukan jabatan kita jadi setan itu akan terus membohongi kita yang penting semuanya bahagia jangan sampai kamu terlalu rugi sendiri jangan sampai kamu itu benar-benar kewalahan jangan sampai kamu burn out jadi apa yang terjadi sama seperti pada zaman dulu semua orang berpikir pakai pikirannya mereka sendiri pakai hati mereka sendiri jadi mereka yang memilih firman jadi mereka yang berpikir pakai pikirannya mereka kalau kita melihat 1 Timotius 1 ayat 12 disana berkata aku bersyukur kepada dia yang memuatkan aku yaitu Kristus Yesus Tuhan kita karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada jadi bagi Paulus ia telah diberi jabatan dari Tuhan Allah itu sendiri menjadi rasa syukur dan karunia bagi dia aku yang tidak berguna apa-apa masa aku yang diberi jabatan jadi apa yang dapat menguatkan dia yaitu Kristus Yesus yang menguatkan dia bukan karena dia pintar atau bukan karena dia orangnya memang mampu untuk melakukannya tetapi hanya di dalam Kristus ia bisa melakukan segalanya jadi yang penting saudara benar-benar mempertaruhkan nyawa saudara untuk ibadah karena saudara bisa tetap ikut ibadah dan bisa berdoa oleh karena itulah saudara bisa mendapatkan segalanya kalau di dunia kalau di dunia mungkin saudara diberi diberi uang sesuai dengan jam kerja dan juga diberi uang pensiun sesuai dengan karir saudara di dalam suatu perusahaan dan lain-lain tetapi kalau di dalam gereja itu beda levelnya kalau kita dijamin seumur hidup sampai kita masuk ke kerajaan sorga jadi Tuhan Allah kita itu bukan Tuhan Allah yang tidak mengetahui apa-apa saudara yang memiliki masalah sekecil apapun Tuhan ketahui itu Tuhan sendiri yang mengizinkannya karena Tuhan ingin saudara tetap sadar tetap terbangun coba saudara bayangkan kalau manusia itu kalau misalkan mereka itu merasa nyaman dan merasa berlimpah dan tidak ada kekurangan mereka lupa akan seliman Tuhan mereka lupa dengan Tuhan jadi percayalah bahwa Yesus Kristus yang memampukan aku kalau saudara tidak mampu tidak memiliki apa-apa harus pegang firman ini jadi pegang Kristus ini jadi Yesus Kristus yang memegang segalanya ini dia adalah Kristus jadi kalau misalkan kita kita kekurangan kemampuan kalau kita kekurangan dalam kesehatan kalau kita kekurangan hikmat Tuhan Yesus Kristus yang memberi segalanya yang memenuhi kebutuhan kita apa yang dikatakannya kalau kita kekurangan hikmat mintalah kepada Tuhan Allah kalau itu Tuhan Allah yang akan memenuhinya kalau saya padahal saya masih jemaat biasa padahal saya diberi jabatan saya itu puasa selama tiga hari jabatan apapun saya diberi jabatan apapun yang saya dikasih dari gereja saya tidak makan selama tiga hari karena saya benar-benar fokus pada jabatan ini dan takut kepada Tuhan Allah karena saya tidak memiliki apa-apa jadi saya meminta tolong kepada Tuhan Allah untuk memberi kemampuan kepada saya dan pada saat saya berdoa kepada Tuhan Allah selalu Tuhan yang selalu Tuhan yang membuat saya ingat akan sesuatu selalu Tuhan yang membuat saya selalu Tuhan yang membuat saya untuk melakukan segala hal jadi bukan saya yang melakukannya tetapi saya hanya mengikuti pimpinan roh kudus dan sampai saat ini saya dipimpin oleh roh kudus jadi saudara cobalah saudara ketahuilah fakta rohani ini dan percayalah dan berdoalah dalam kondisi apapun dalam situasi apapun yang paling penting adalah bersyukur orang yang bersyukur orang yang bersyukur dan berdoa Tuhan akan memberi segalanya jadi peganglah jabatan yang dari Tuhan jadi jangan peganglah firman Tuhan dan coba tantanglah dengan perjanjian Tuhan jadi saya akan memberkati saudara sekalian supaya saudara menjadi hamba Tuhan Allah yang diberi pujian yaitu baik sekali perbuatan saudara hai hambaku yang baik dan setia jadi mari kita berdoa Tuhan terima kasih karena Tuhan telah memberi jabatan kepada kami yang tidak memiliki apa-apa biarlah kami menyerahkan segalanya kepada Tuhan Allah dan dipimpin oleh roh kudus supaya melalui jabatan tersebut kami mengalami penyembuhan dan juga pemulihan dan itu bisa menjadi jalan untuk mendapatkan segala berkat dan bisa menjadi saksi yang bersaksi kepada orang lain bahwa kita adalah saksi dari berkat melalui jabatan tersebut sehingga kami mendapatkan pujian dari Tuhan yang mengatakan baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia dan nama Tuhan yang sekristus kami berdoa dan bersyukur amin terima kasih